Al-Khattah Az-Samin, kesalahan yang kedelapan Ta'thirul halah an-nafsiyah Ta'thir itu adanya pengaruh Adanya efek Al-Halah an-nafsiyah, kondisi kejiwaan Salaban yang merampas, merengbut, atau merusak Ala atau ilmu alim Terhadap sajiannya guru, sajiannya ustad Sajiannya pendidik Kondisi kejiwaan yang mempengaruhi cara ngajar guru Cara ngajar pendidik Ini yang beberapa waktu lalu pernah kita singgung ya Min sunanillahi fil ardi Di antara sunnah-sunnah Allah di muka bumi Alla yutila sofa ul hayah Alla yatila sofa ul hayah Fiha alal mu'min Jadi kejernihan hidup di dunia ini Di bumi ini itu enggak panjang Bagi seorang mu'min Idla buddha minal ibtila Kenapa? Karena dalam kehidupan ini ya Ada ujian Liyarud dal kulub ilaihi subhanahu Untuk mengembalikan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kadang, bukan kadang ya Banyak orang itu dikasih kenikmatan Tapi enggak ingat Tapi ketika dikasih musibah Langsung ingat Kan gitu Uang 100 ribu di bawah Itu ya Belat kanan Belat kiri Belakang Depan Aman Ya kan? Iya Tapi kok ada uang 100 perak Dari atas Kena kepala Cetok Lihat kemana dia Lihat ke atas Soboy Soboy Ya Kadang seperti itu Kita dikasih banyak nimat oleh Allah itu ya Merasa sih Hidup saya memang kayak gini Gini gitu Lali Kalau masih ingat Ya ingatnya biasa aja Enggak Enggak lebih Enggak nambah Tapi begitu satu saat dikasih ujian Nangguh juz yang susah Itu kan akhirnya kan doanya Lebih kencang Ya kan Awalnya Dengan musyrif yang Enak banget Diganti musyrif Rapu enak Itu kan juga Makin kenceng Doanya Jangan keluh kesahnya Keluh kesahnya Makin panjang Kan gitu Kan gitu Sehat Buger Enggak ada apa-apa Biasa Kasih sakit gigi Ya Allah Ya Allah Ingat Menguji kesabaran dan keteguhan Menguji kesabaran dan keteguhan Ayat yang dibaca Sama siapa kemarin Yang imami di musyola Yang gantikan Cetwal itu ya Yang dihadapi oleh seseorang Berupa permasalahan Keluarga Au istimaiyah Atau masalah sosial Masalah keluarga Buat anaknya sakit Ada cek tok sama istri Anaknya bandel Anaknya mau tumbuh gigi rewel Dan lain sebagainya Sama istri Mau bikin baju lebaran Istri pengennya Warna merah Suaminya Enggak mau warna merah Dan lain sebagainya Ini Ini perlu Beli Sandal Buat anak Apa enggak Suaminya Enggak usah beli Udah punya banyak sandal Tapi kan Enggak ada yang baru Ini lebaran Ya beli baru Dan lain sebagainya Au istimaiyah Atau masalah sosial Masyarakat Ada cek tok sama tetangga Masalah pager Masalah apa Buang sampah Ini tanahku ini Kamu buang sampah ke sini Ini gimana Ini tanaman ini Di tanah saya Kamu ambili gimana Dan lain sebagainya Au masoib Fibadani Atau musidak Musibah pada badannya Sakit Dan lain sebagainya Au malihi Atau hartanya Hilang Dirampok Ditipu Punya banyak hutan Hutangnya jatuh tempo Au ahlihi Atau keluarganya Tidak tercela Malamah itu kan Tidak Tidak Tercela Kalau seseorang itu Bersedih Wa yata asar Dan mendapatkan pengaruh Dari beragam macam Ujian tersebut Tadi itu Sesungguhnya hati itu Betul-betul Merasa sedih Dan Ain Mata itu Mengalirkan air mata Ini hadis Hadis ketika Rasulullah diberitahu Bahwa anaknya beliau Meninggal Dunia Anaknya beliau Meninggal dunia Walakin Al khotok akan tetapi Yang keliru Wallaum Dan Tercela Ya Ko'ani Keduanya itu Hina Yu asiru Dalika Amalian Memberikan dampak Pada Amal dia Aktifitas dia Ala Ala Kotihi Bil ahorin Terhadap Hubungan dia Dengan orang lain Boleh orang itu Sedih Boleh Tidak masalah Yang tercelah Yang keliru itu Kalau Berimbas Pada Hubungan dia Dengan Orang lain Mimanlah Syaknalahum Bil amri Dimana Mereka itu Tidak ada urusannya Apa-apa Dengan Ujian yang sedang Dialami Dia yang sakit gigi Santrinya yang diamuk Dia yang ada Masalah sama istri Santrinya yang Di Omelin Kan gitu Santri Biasanya Ketik ada Satu santri Ketika seorang Memang dia Kurang lancar Tapi karena Dia sedang Ada masalah Sama istri Gimana sih Berkali-kali Antri Persiapan Yang baik Sudah disar Sama temen Belum tadi Sudah Mesti Tidak beneran Disar Sama temen Makanya Pokoknya Membabi buta Membabi buta Mengarahkan Emosinya Tadi Kepada Muridnya Ada guru Yang Ngajar Ngajar cepat-cepat Tidak Perduli Muridnya Paham Sudah Ditulis Sudah Disampaikan Fahimtum Naktatim Bilhamdallah Mengurangi Mengurangi Kualitas Materi Bisuratin Tukhillu Bilhadaf Al-Maudu'ah Dengan Bentuk Menghilangkan Tujuan-tujuan Yang sudah Ditetapkan Al-Maudu'ah Itu Suasana Hati Suasana Hati Jadi Suasana Hati Itu Jangan Sampai Mempengaruhi Mempengaruhi Bagaimana Nanti Ketika Kita Mengelola Halakoh Quran Apalagi Suasana Hatinya Itu Bukan Disebabkan Ujian-ujian Yang Yang Ini Tadi Suasana Hatinya Itu Bergejolak Karena Ketika Tadi Dia Mabar Kalah Terus Lost track Sampai 10 kali 15 kali Akhirnya Kemudian Ketika Ngajar Dia Malah Emosi Emosinya Bukan Karena Ujian Keluarga Ujian Sama Tetangga Ujian Dia Sakit Tapi Ujiannya Malah Ujian Karena Lost track Sampai 15 kali Kalah Terus Dalam Dalam Ngegema Ini malah Ngegemenya Sudah Tercelah Apalagi Berimbas Pada Bagaimana Dia Mengelola Halakoh Tambah Tercelah Lagi Bagaimana Cara Mengatasinya Amal Ilaju Halaman 135 Fa'inna Alal Mu'allim Seorang Mu'allim Itu Harus Ayyata Fakon Betul Betul Cerdas Berfikir Ila'annal Ilma Bahwasanya Ilmu Itu Ruhun Adalah Ruh Tungfah Yang Ditiupkan Lamasail Bukan Permasalahan Permasalahan Tunsah Yang Disalin Ilmu 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 Itu Ruh Yang Ditiupkan Yang Kita Sampaikan Untuk Supaya Masuk Kedalam Telinga Dicerna Oleh Otak Kemudian Masuk Kedalam Hati Sehingga Nanti Endingnya Bisa Diamalkan Bukan Hanya Sekedar Dicadet Yuk Tulis Tulis Cadet Ada Ada Satu Kalimat Yang Dia Keluar Di Atas Kalimat Itu Ada Hiasan Hati Hiasan Hati Sehingga Betul-betul Nanti Akan Bisa Diresapi Dan Difahami Oleh Oleh Murid Nya Falyah Ris Ala Sofa I Kol Bihi Was Salam Tis Sotri Maka Seorang Mu'alim Itu Harus Betul-betul Berusaha Kuat Untuk Menjernihkan Hati Dan Melapangkan Dada Li Yaktubah Kalimat Li Yuktaba Li Yuktaba Li Kalimat Tihil Qabul Supaya Kalimat Kalimat Yang Disampaikan Itu Diterima Dan Arahan Arahannya Itu Diperkenankan Untuk Menghasilkan Manfaat Itu Yang Pertama Dia Harus Berfikir Betul Memahami Betul Bahwa Ilmu Itu Ruh Yang Ditiupkan Bukan Sekedar Masalah-masalah Poin-poin Yang Disalin Al-Ilmu Ruhun Tunfah La Masail Tunsah Yang Kedua Guru Harus Tahu Dia Harus Tahu Bahwa Halakah Al-Quran Itu Adalah Taman-taman Surga Dan Obat Untuk Penyakit Jiwa Dan Hati Maka Harusnya Harusnya Halakah Itu Menjadi Obat Bagi Dia Dia Masuk Halakah Menyimak Al-Quran Mendengarkan Al-Quran Dia Muroja Sendiri Dia Tilawa Sendiri Harusnya Itu Bisa Menjadi Obat Buat Dia Menjelaskan Untuk Dirinya Walitullabihi Dan Pada Murid-muridnya Kayfa'an Narohatal Mumin Wasofa Arohihi Huma Fimajalisi Zikri Walilmi Wahhalakah Til Quran Bahwa Rehatnya Segarnya Hati Segarnya Rehatnya Seorang Mumin Dan Jernihnya Jiwa Seorang Mumin Itu Keduanya Ada Pada Majelis Zikir Majelis Ilmu Dan Halakah Al-Quran Sebagaimana Dikatakan oleh Ibnu Jamaah Dalam Tadkarotus Samik Kanabak Duhum Sebagian Salaf itu Layat Rukul Ishtighal Tidak Meninggalkan Bersibuk-sibuk Dengan Dengan Ilmu Le'urudi Marudin Khafif Aw Alamin Natif Karena Penyakit Ringan Atau Pedih Yang Lembut Pedih Yang Tidak Seberapa Kalau Cuma Sekedar Demam Para Salaf dulu Tidak Pernah Meninggalkan Majelis Ilmu Pusing Tidak Pernah Meninggalkan Majelis Majelis Ilmu Bahkan Para Salaf itu Berobat Dengan Dengan Ilmu Di rumah Demam Mangkat Ngaji Majelis Taklim Waras Seger Di rumah Pusing Berangkat Ngaji Sampai Majelis Seger Waras Mbak Hanifah Beberapa Hari Tidak Makan Ketika Mudak Karah Munadurah Sama Teman-teman Beliau Lantang Suaranya Kan itu Imam Abu Halifah Atau Imam Abu Yusuf Kita Alim Nah Ini yang Kedelapan Jadi Kondisi Kejiwaan Atau Tadi Yang Disebut Dengan Suasana Hati Merenggut Atau Merusak Sajian Guru Mempengaruhi Pengajaran Seorang Guru Terima